Waaaaaah Kepala ikan lele ya Ikan lele Wais Hai guys, gue untuk bunga sepatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Aldi di Kulinir Nikmat Indonesia Sedap-sedap, enak Pagi-pagi ini saya jalan-jalan mau cari serapan spesial Salah satunya di sebelah kiri saya ini ada warung Pak Suudi Jadi disini itu menyediakan berbagai macam olahan keloan atau kelo kuning Itu dari mulai ada bandeng, patin, dan aneka masakan Jawa juga tersedia disini Dari mulai sambelan, penyetan, dan juga lain-lain guys Dan untuk alamatnya ini ada di jalan Desa Petis Benem Selatan Untuk lebih tepatnya nanti akan saya kasih kamu link Google Map di kolom deskripsi Langsung aja bagaimana penasaran masakan keloan dari Pak Suudi ini Langsung aja kita review bareng-bareng, kita saran bareng-bareng guys Berang-berang makan coklat, berangkat Let's go Ini buat masakan apa Mbak? Bebek Bebek ya? Oh mantap Ini proses marinasinya Mbak ya Baunya harum sedap Ini belum digoreng aja sudah harum baunya Wah mantap Spesialnya telan atau asem-asem ini Mbak ya? Ya, telan kuning Mbak Telan kuning ya Oh, ikan apa ini Mbak? Patin, bandeng, lili Patin, bandeng, sama lele ya Berarti milih dari bentuk ikannya enggak apa ya Milih kepala, badan, dan lain-lain Mbak ya Sesuai request Oke Mantap Kalau patin satu porsi berapa Mbak? 10 pakai nasi 12 Wah gokil, murah banget loh Mantap Banyak pelanggan di sini Mbak? Iya Banyak namanya siapa Mbak? Mbak Cindy Mbak Cindy? Jadi ini yang buat seger ya Warungnya itu bersebelahan pas dengan tambah ikan Wah anginnya sepul-sepulnya Ikan bebek Ini kan apa Mbak? Bawal Bawal? Oh bawal Ini buat spesial yang penyetan mungkin Mbak ya Oh siap Langsung banyak ya Sekali bungkus Spesial Ayam penyet bener ya Ia Ia Kus Mantap Mantap Mangga Mangga pak Ia manga-mangga Oke guys Langsung kita pesen ke Mbaknya Itu kepala apa Mbak? Kepala patin Kepala patin ya Oke Masuk Kepala patin Hari ini spesial kita pesen Langsung Tiga porsi Berarti Kepala patin Sama bandeng Masuk Kepala bandeng Kepala Dinasaurus gak ada Mbak ya? Gak ada Mas Yang terakhir Kepala lili Kepala lili ya Ada ya Kalau bukanya dari mulai jam berapa Mbak? Subuh Mas Dari mulai subuh sudah buka Mbak? Tapi yang semasinya Mbaknya jam 7 Oh jam 7 Baru mateng Mantep Wow Harganya berapa Mbak? Kalau satu porsi Mbak? Satu porsi pakai nasi 12 12 ribu ya? Masa murah banget Ikannya saja 10 ribu Gokil murah banget loh Wah Mantap Sip Beberapa item ikan yang sudah kita Pesan di Warung Pak Suudi nih Salah satunya tadi Saya pesan Kepala lili Segede gabang Sama Kepala ikan patin Dan juga Ikan bandeng Dan kabar baiknya Satu porsi Kalau ikannya ini Cuman 10 ribu guys Perpotong Oke Bismillahirrahmanirrahim Amin Oke kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Seger Mikmat Bener yang saya kira Kuah kaldunya ini berasa banget Rempah-rempahnya Asam jawanya tepat Bawang-bawangnya Dan daun bawangnya Sebagai rasa pengharum Dari klan ini Atau Kelokundeng ini ya Ada unsur pedasnya Jadi buat kamu yang suka banget Dengan kuah-kuah Keluang yang bertekstur pedas Seger Ini tepat sekali Buat kalian coba Oke Langsung aja rek Tadi juga saya nasnya Sudah dikasih sambal Sama mbaknya ya Ini buat kamu yang mungkin Ingin nambah citra pedasnya Oke guys Kita Tuangkan aja kuahnya Mantep ini Nanti kita coba Satu bersatu ya Dan Kerubuk Kita coba Saya sudah cuci tangan guys Kita ke Mana dulu nih Enaknya Kemana dulu Lele Lele aja ya Wow Besar banget rek Biasanya juga ada Besaran lagi Terimbang ini ya Cuman tadi berhubung Sudah Stoknya sudah mau habis Wah Mantep Yes Saya mau Incipi Rasa original dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Mantep Mantep Wow Daging Lele nya Berasa Dia masih fresh ya Dia masih fresh Untuk daging Lele nya Dia juicy Ikan Lele itu termasuk Harus yang spesial ya Karena ikan Lele identik Dengan mungkin Baunya tanah Tapi Masakan disini termasuk Profesional Karena Bau-bau tanah tersebut Sudah hilang dengan Tercampurnya rempah-rempah Yang ada di Kuah kaldu ini Atau kuah keluhan ini Mantep Kita menuju ke Kepala ikan patin Mantep an Kepala ikan Baunya G clicks mantep sambalnya juga cocok banget daging atau ikan patinya sendiri ini ternyata tekstur dagingnya itu lebih berasa padat ketimbang yang lele tadi ya kalau lele dia terasa lebih lembut tapi ini lebih padat oke coba lagi guys Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm nampak aja nampak puahnya enak seger pedes jadi buat kamu yang mungkin kurang punya kepedes jangan dikasih sambal lagi ya sudah seger kita coba bandengnya seperti ini ya bandeng biasanya berduri tajam jadi hati-hati aja seperti ini dagingnya langsung kita langsung kita awur-awur kita amplok Bismillahirrahmanirrahim bagian tubuh bandeng bagian tubuh bandeng juga enak di bagian perut ini biasa gajinnya atau lemaknya juicy banget ya ini kalau di tulang iga itu atau di tulang sapi ada sum-sumnya ini oke kita coba ya kita campur sambalnya ya Bismillahirrahmanirrahim hmm ya Allah mantep tambah kuare seger oke kita taruh sini dulu mantep ya biar nanti segernya dapet hmm 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 a few moments later oke guys saya mau ngabisin ini semuanya dibalik layar yang jelas ini adalah rekomendasi buat kamu semuanya yang berkategori sedap-sedap enak yang wajib kalian datengin di warung Pak Suudi duduk sampean terima kasih yang sudah stay tune dan jangan sampai lupa subscribe, like, komen, dan share karena semua itu beratis jadilah orang yang bahagia karena orang kaya belum itu bahagia dan orang bahagia pasti dia kaya semuatu bunga sepatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek dadah terudak terudak sesuatu semuanya selamat menikmati